Perkembangan teknologi digital termasuk ke industri perbankan, bagaimana Bank Perkreditan Rakyat menyikapi hal ini? Dengan Bapak Joko Suyanto, selaku Ketua Umum Perbarindo. Pagi, Mas Wajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Joko hari ini? Alhamdulillah. Semoga tetap sehat dan semangat begitu ya di tengah kondisi pandemi seperti ini. Pak Joko ini terkait dengan teknologi digital dan juga digital banking. Kita tahu potensinya cukup besar. Bahkan di gadang-gadang Indonesia menjadi salah satu negara dengan teknologi digital pertama atau tertinggi di Asia Tenggara di tahun 2025 mendatang. Bagaimana kemudian akhirnya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR menyikapi besarnya potensi digital banking? Secara prinsip bahwa BPR dan BPRS yang ada di Indonesia ini kan karena melayangi publik ya. Dan sekarang pada era 4.0 ini jadi teknologi merupakan sebuah keharusan untuk pelayanan publik. Nah oleh karenanya di industri BPR kita senantiasa dinamis menyesuaikan dengan era digital ini tentunya dengan menyesuaikan demand market yang ada khususnya untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah cuman kalau di industri perbankan ini kan di dalam setiap produk-produk yang ada, baik itu produk core-nya maupun servisinya, ini mesti diatur oleh regulasi yang begitu ketat. Kurang lebih seperti itu. Di mana kalau di BPR ini kalau kita bicara digitalisasi, kita di BPR ini ada terbagi 3 BPR Q lah ya. Q1, Q2, dan Q3. Nah jenis usahanya pun atau pembagian jenis usahanya memang dibedakan karena berdasarkan mitigasi risknya. Jadi contoh misalnya di BPR Q3 yang modal intinya di atas 50 miliar itu tentunya mereka sudah bisa melayani khususnya yang berbasis digital baik itu untuk cap-based, IP-based, maupun pembayaran sudah seperti bank umum gitu ya. Terus yang di Q2, tentunya Q2 kita ada sedikit-sedikit pembatasan karena mitigasi risk gitu. Di prakteknya sendiri berarti regulasinya sudah memungkinkan begitu ya untuk BPR bisa kemudian menerapkan digital banking? Memungkinkan. Memungkinkan dalam konteks intinya begini, jadi digitalisasi BPR ini karena di dalam undang-undang perbankan ini kan Indonesia ini ada pengumum dan BPR. Nah BPR ini kan lalu lintas pembayarannya nggak bisa direkan, tapi solusinya apa dengan kerjasama settlement banknya adalah tetap bank umum di dalam lalu lintas. Khususnya di dalam lalu lintas keuangan karena memang undang-undang mengatakan begitu gitu. Tapi prinsipnya regulasi sudah mengatur berdasarkan gradasi BPR tingkatan berdasarkan modal intinya. Itu Mas Pajat. Oke, tapi pada prakteknya sendiri Pak Joko, apakah kemudian teman-teman dari BPR sudah mulai menerapkan hal tersebut atau ini hanya sebagian kecil saja? Atau memang sebetulnya hampir seluruhnya ingin ke arah sana namun masih ada beberapa kendala begitu? Bagaimana kemudian sejauh ini capaiannya Pak Joko? Prinsip satu, bahwa bank ini harus dinamis menyesuaikan market. Nah sekarang eranya adalah digital, demand marketnya mengarah ke sana. Kalau bicara keinginan, inginnya setiap BPR bisa melakukan proses digitalisasi ini secepatnya dan kemudian bisa melayani masyarakat dengan berbagai variabel produk baik itu konvensional maupun digital. Itu satu hal. Yang kemudian yang kedua progres, tentunya ketika kita bicara progres, kalau BPR Q3 itu rata-rata mereka sudah mempunyai produk-produk yang digital. Baik itu cardless-nya atau bicara card-list lah di ATM menggunakan kartu maupun baru saat pengembangan untuk IP-based yaitu berupa mobile gitu. Nah sedangkan tentunya progres untuk BPR Q1 dan Q2 memang kita secara tertahap kita akan menyesuaikan tentunya pelayanan-pelayanan yang berbagai digital yang mereka tentunya di dalam kluster BPR Q1 itu diizinkan. Nah contoh misalnya sekarang masalah pembayaran. Di pembayaran dengan menggunakan smartphone misalnya untuk pembayaran listrik, pembayaran-pembayaran yang lain, sopa pulsa dan seterusnya. Pada rana-rana yang mereka diperbolehkan kita sedang menuju ke sana. Oke, jadi ternyata sudah cukup banyak akhirnya yang diimplementasikan begitu ya oleh teman-teman BPR. Tapi kemudian ada satu rekomendasi yang keluar, salah satunya dari OJK. Untuk kemudian masuk ke rana digital untuk bisa berkolaborasi akhirnya dengan perusahaan-perusahaan fintech dan sejenisnya begitu Pak Joko. Nah tanggapan dari BPR sendiri seperti apa? Apakah memang kemudian cukup nyaman jika memang akhirnya harus berkolaborasi dengan pihak lain terutama financial technology? Menurut saya begini, di era teknologi itu ketika kita bicara satu mengenai investasi teknologi ini kan juga tidak mudah dan tidak murah. Nah artinya dengan sizing BPR yang ada, bicara infrastruktur kan nggak mungkin keluar biaya CAPEX. Jadi kalau CAPEX akan mendorong, akan menekan tingkat permodalan daripada BPR itu sendiri. So, kemudian solusinya apa? Solusinya adalah kolaborasi. Dengan kolaborasi itu, maka BPR itu tidak keluar CAPEX-nya. Sehingga tidak menekan dari sisi permodalan. Nah, kolaborasi yang dimaksud dengan berbagai lintas tentunya kolaborasi. Di antaranya salah satunya adalah tidak menutup kemungkinan dengan fintech misalnya. Ya, tinggal kita akan mencari irisannya bagaimana supaya kolaborasi ini satu, saling menguntungkan secara B2B. Nah, sisi lain adalah menguntungkan bagi masyarakat yang akan dilayani. Ya, saya kira kerjasama itu kita selalu welcome dan kita terus secara asosiasi dan terus melakukan pembicaraan di antaranya adalah kolaborasi dengan fintech. Oke. Supaya ujungnya pelayanan publik itu bisa jauh lebih efisien, akurasinya lebih baik. Tapi kira-kira seperti apa sih Pak Joko boleh diberikan gambarnya tidak akhirnya jika memang akhirnya kolaborasi dilakukan antara BPR dan fintech tadi? Ada berbagai bentuk dong. Tentunya berbentuk model itu salah satunya contoh nih ya. Nah, posisi fintech dan BPR ini kan sebenarnya kalau fintech ini kan di teknologi scoringnya ya, bagaimana mereka melayani publik itu dengan digital. Dengan digital ya. Nah, itu satu mungkin yang bisa sedang kita pertimbangkan adalah industri menggunakan platform yang dia punya oleh fintech. Itu satu ya, satu. Yang kedua adalah BPR itu sebagai pendana, yaitu kolaborasi fintech, mereka punya community, best community customer pada daerah mana, lingkungan mana, yang mendanai adalah BPR yang membiayai. Kita sebagai lendernya gitu. Jadi, dengan demikian bisa setelah kolaborasinya gitu. Oke, jadi ada porsi-porsi yang memang akhirnya dilakukan oleh BPR dan juga ada oleh fintech sendiri. Baik, Pak Joko nanti kita lanjutkan kembali ulasan terkait dengan potensi digital banking di segmen BPR, tapi kita harus jidah sejenak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, kami segera kembali. Pak Joko masih bersama kami? Ya, siap Pak. Ya, Pak Joko tadi sudah cukup banyak begitu ya, akhirnya dijelaskan bagaimana posisi BPR menyikapi dari perkembangan digital banking saat ini. Tapi jika kita kaitkan dengan masa pandemi begitu ya, sampai dengan saat ini masih belum berakhir, sebetulnya keinginan untuk ke arah digital semakin tinggi atau justru belum ada kebutuhan yang sangat signifikan untuk ke arah sana? Kalau kebutuhan kita kaitkan dengan masa pandemi ini tentunya meningkat. Keinginan kita meningkatkan sekarang kecenderungan masyarakat itu, satu, di dalam mereka menjaga kesehatan, misalnya social distancing, physical distancing, kan mereka memang menjaga itu dengan baik. Termasuk di dalam transaksi keuangan. Jadi kalau kita bicara masa pandemi ini, ketika bicara demand-nya, pelayanan yang berbasis digital pasti meningkat. Nah, ekspektasi masyarakat dilayani dengan praktis, mudah, cepat, aman, cukup di rumah, cukup di tempat. Nah, artinya bahwa ketika demand-market-nya meningkat ini, maka kebutuhan industri sebenarnya meningkat. Karena apa? Industri untuk pelayanan publik, yaitu bagaimana mereka bertransaksi keuangan, tapi juga bisa menggunakan cara-cara yang digitalisasi. Nah, oleh karena kalau kita bicara ekspektasi keinginan industri, tentunya kebutuhannya semakin meningkat di masa-masa pandemi ini. Karena inline dengan kebutuhan publik. Inline dengan kebutuhan publik. Apakah kemudian ini juga terlihat, Pak Joko, dari tingkat kunjungan nasabah dari BPR sendiri ke bank yang memang mengalami penurunan, begitu seiring dengan adanya pandemi ini, atau seperti apa? Pasti. Jadi, satu sisi bahwa karakteristik BPR ini kan sebenarnya jemput bola ini, sebenarnya. Tapi, tapi memang ada ya, customer atau nasabah kami yang memang ke gabang, ke kantor-kantor pelayanan kami, bagi kantor kas, kantor pusat, maupun gabang. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga sama bahwa penurunan kunjungan nasabah yang direct kepada kantor pelayanan, pasti menurun. Kenapa menurun? Karena satu sisi kita juga perbankan menerapkan protokol kesehatan. Satu. Terus kemudian justru kita mengedukasi masyarakat. Supaya, mana kala itu fasilitas masyarakat memungkinkan, maka transaksi ini dilakukan dengan jarah non-tunai. Dengan jarah, tentunya ke rekening masing-masing, begitu. Nah, korelasinya karena tempat kunjungan pasti mengalami penurunan. Oke, tingkat kunjungan mengalami penurunan, kebutuhan atau ekspektasi dari pihak BPR sendiri sebetulnya sangat ingin begitu ya untuk ke arah digital. Tapi, jika kita lihat realisasinya ini, saya masih agak penasaran begitu Pak Joko. Sudah berapa banyak sih sebetulnya BPR yang akhirnya menerapkan digitalisasi ini untuk berbagai sisi begitu ya. Tidak hanya mobile banking, tapi juga mungkin internet banking dan bahkan penggunaan layanan-layanan digital lainnya. Sudah berapa banyak teman-teman dari BPR yang menerapkan hal ini? Kalau, begini, kalau kan saya sampaikan tadi berdasarkan kluster buku-buku di industri kami ya. Jadi kalau yang buku BPR Q3 itu jumlahnya kurang lebih di angka 60 BPR itu seluruhnya sudah fully. Jadi regulasi itu sudah mengizinkan tentang pelaksanaan daripada baik cut-based, IP-based maupun pelayanan yang berbasis digital. Nah, yang di buku 2, buku 2 itu kan jumlahnya sekitar 600, 200, 240 BPR. Nah, ini kan melayani sebagian dari proses-proses yang tadi diizinkan oleh regulasi gitu loh. Jadi intinya populasinya memang kebanyakan yang sudah pasti melayani secara digital itu adalah di Q3 dan sebagian di Q2. Oke, jadi ternyata sudah cukup banyak terutama tadi di buku 3 begitu yang hampir secara keseluruhan sudah menjalankan hal ini. Tapi lagi-lagi dari skema permodalan, apakah kemudian memang ini masih menjadi dalam tanda kutip tantangan utama begitu Pak Joko? Karena kita tahu digitalisasi sangat erat sekali dengan kebutuhan permodalan yang cukup besar begitu. Tidak hanya hasil akhirnya saja yang terlihat tapi di awalnya juga butuh tenaga dan juga modal yang cukup besar. Apakah kemudian BPR menjadikan hal ini sebagai satu hambatan juga dalam tanda kutip Pak Joko? Ya, sebenarnya bukan hambatan, sebuah tantangan ya Mas Fajar. Satu, prinsip BPR ini adalah harus prudent. Oke. Maka, kaitannya dengan modal itu oleh regulasi ditentukan untuk mitigasi risknya. Jadi, seberapa besar kemampuan nasabah itu untuk kemudian memetigasi risk apabila pelayanannya itu ada risikonya. Itu satu. Oke. Yang kedua adalah ketika kita kaitkan dengan modal, karena teknologi itu butuh investasi. Oke. Jadi, dan oleh karenanya bagi BPR-BPR yang ekonomi of scale-nya itu kecil, maka investasi dia itu terbatas. Ya, meskipun sekarang ini yang kita propos adalah bagaimana supaya itu bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak. Maka, saya sampaikan tadi, jadi keluarnya investasi itu bukan dikapek, tapi diopek karena kerjasama itu. Sehingga sharing ekonomi itu yang terjadi. Nah, ke depan, view ke depan tentunya yang kita harapkan adalah itu. Kolaborasi, sharing ekonomi, yang akhirnya BPR ini bisa melayani atau bisa berubah menjadi pelayanan digital secara keseluruhan. Oke. Jadi, memang akhirnya sejumlah tantangan begitu ya masih dihadapi. Dan ini lagi-lagi bukan hambatan begitu ya, tapi tantangan yang harus tentunya ditaklukkan begitu ya Pak Joko dengan berbagai cara yang ada. Baik, Pak Joko, kita masih punya satu segmen lagi, tapi nanti kita jeda-jendak terlebih dahulu. Dan pemirsa Edek Channel jangan berajak di tempat Anda, market review, segera kembali. Kita coba lanjutkan kembali ulasannya, Pak Joko. Ya, maaf, Pak Joko. Pak Joko ini masih terkait dengan potensi digital banking di segmen BPR. Tadi sudah cukup banyak begitu yang dijelaskan. Tapi kemudian, jika tadi kita lihat ada kolaborasi yang sangat mungkin bisa dilakukan antara BPR dan juga fintech salah satunya. Tapi jika saya katakan dari sisi persaingan sendiri, apakah kemudian dengan masifnya perkembangan teknologi saat ini, BPR masih cukup bisa bersaing dengan fintech yang ada, Pak Joko? Saya selalu optimis bahwa kita, BPR ini kan sebenarnya berdiri sudah sangat cukup lama. Mereka mempunyai komunitas yang bersendiri. Jadi artinya mereka ini kelebihan-kelebihan dari BPR ini karena memang menyebar seluruh Indonesia. Dan kemudian dari Aja sampai Papua dan berdirinya ketika dulu Pacto. Pacto itu mengharuskan BPR di buku kota kesamatan dulu. Nah, oleh karenanya keberadaannya itu dekat dengan UMKM. Ya, menyebar seluruh Indonesia dengan pelayanan yang mudah, cepat, dan sederhana. Nah, sekarang dengan adanya pesaing-pesaing seperti fintech yang ada, dan kemudian pesaing-pesaing lain semakin kompetitif ini, kami sangat masih optimis karena bagaimanapun di dalam bisnis itu kita harus menyebabkan keunggulan komparativeness-nya. Jadi keunggulan-keunggulan yang kami bangun tentunya selain price competition, juga brand competition. Nah, bagaimana bahwa masyarakat ini, daerah digital itu satu sisi kita akan berubah ke sana, tapi brand-nya bahwa ketemu BPR itu mudah, cepat, dan sederhana. Nah, dengan demikian kita secara optimis masih bisa mampu mengurangi tekanan persaingan yang ada. Oke, masih optimis, mampu mengurangi tekanan yang ada. Tapi apa kemudian akhirnya yang dilakukan Pak Joko oleh teman-teman BPR untuk kemudian tetap bisa bersaing dan bisa mengambil hati dalam kanduk-kanduk masyarakat untuk kemudian tetap menggunakan layanan dari BPR dibandingkan dengan fintech? Oke, secara internal tentunya bagaimana kita ini selalu menciptakan efisiensi yang baik. Efisiensi baik. Ya, efisiensi karena kita harus kelola, BPRnya dikelola dengan sehat, ujungnya adalah BPR yang efisien. Dengan efisien maka kita bisa berinovasi dengan berbagai produk yang kemudian produk itu lahirnya menjadi sangat kompetitif. Baik itu dari sisi pricing maupun dari sisi yang lain. Itu satu hal. Kemudian kita akan meningkatkan service levelnya. Service level itu diantaranya apa? Pelayanan yang sudah baik ini kita terus tingkatkan dengan mengadopsi tentunya pelayanan yang berbasis digitalisasi. Yang harapannya kalau masyarakat itu terlayani semakin mudah tapi juga semakin efisien. Itu yang kita lakukan. Terus kemudian yang ketiga langkahnya adalah terus bagaimana kita meningkatkan skill sumber daya manusia. Karena pada saat ini adalah pada era 4.0 ini anak-anak milenial approach-nya juga kita harus mengadopsi, harus menyesuaikan kepada market-market yang sekarang ada. Utamanya kepada anak-anak milenial. Maka kita juga terus mengedukasi kepada publik baik itu di lingkungan kampus, mahasiswa, mahasiswa untuk lebih dekat mengenal dengan BPR. Jadi literasi, edukasi yang terakhir kita terus tingkatkan kepada publik. Oke jadi sudah cukup banyak langkah atau strategi yang memang seharusnya dilakukan begitu ya oleh pelaku usaha BPR. Begitu untuk kemudian tetap bisa bersaing di tengah ketatnya persaingan yang ada saat ini. Lantas dengan tadi kita sudah bicarakan terkait dengan pengembangan digital. Sebetulnya ekosistemnya sendiri sudah cukup mendukung atau tidak? Pak Joko, apakah kemudian dari sisi infrastruktur, dari sisi teknologi, atau dari hal-hal lainnya ternyata masih belum cukup mendukung untuk BPR bisa semakin masif lagi bergerak ke industri digital? Pasti. Satu, kita ada tantangan berupa infrastruktur. Karena ketika kita bicara digitalisasi, maka yang harus kita siapkan adalah infrastruktur yang ada. Utamanya berbagai infrastruktur yang sangat memadai dari core banking system sampai dengan end-to-end produknya. Nah, itu menjadi tantangan yang utama. Karena apa? Infrastruktur itu kaitannya dengan saiznya BPR. Sizing BPR yang terkait dengan permodalan. Itu satu hal yang tentunya menjadi tantangan yang mesti kita siapkan di masa-masa yang akan datang. Terus kemudian ekosistem, kalau di BPR ini tentunya karena kita ini bicara ekosistem teknologinya, yang kedua adalah bagaimana kita membangun sebuah kolaborasi. Itu yang sedang kita siapkan. Artinya, tantangan pertama tadi kita siapkan dengan berbagai tentunya pola-pola kerjasama dengan para pihak, baik itu bank umum, fintech, maupun yang lain di dalam rangka mengurangi tekanan daripada investasi infrastruktur. Nah, kemudian mengenai ekosistem sebenarnya kalau di marketnya ya. BPR ini marketnya kan memang kita ini kebanyakan atau mayoritasnya adalah memang UMKM yang kita bina. Nah, jadi kita ini sudah punya kluster-kluster community di daerah yang harapannya ini nanti ketika ya program ini dididikalkan, kita sudah punya kluster market yang memang benar-benar efektif, kemudian efisien. Karena mereka sudah punya community-community yang ada di UMKM, yang ada di daerah. Jadi sebenarnya sangat support marketnya itu terhadap perilaku yang kemudian kalau kita ubah menjadi digital. Baik, ternyata sudah cukup lekat sebetulnya ya para masyarakat terkait dengan BPR sehingga akhirnya perubahan-perubahan yang dilakukan, adaptasi yang dilakukan tentunya diharapkan dapat menambah kenyamanan begitu ya bagi para pengguna jasa BPR. Baik Pak Joko, kami harap juga bisa yang terbaik untuk kemudian pengembangan ke arah digital dan tentunya kita harapkan BPR dapat menjadi penopang perekonomian Indonesia meskipun di tengah kondisi saat ini. Pak Joko, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ya, sama-sama Mas Pajar, terima kasih. Ya, sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.